Intro Aloha, balik lagi bersama Jengko dengan menu yang spesial dong pastinya. Hari ini kita mau masak iga bakar kondro loh. Ulala, siapa yang gak suka dengan lezatnya masakan asal Makassar ini? Yuk langsung aja kita buat bahan-bahannya. 500 gram iga sapi, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kapulaga, kunyit, jahe, kayu manis, jeruk nipis, daun jeruk, kluwek, ketumbar, kemiri, cengkeh, jinten, pala, gula merah. 100 gram kacang tanah, margarin. Siapkan panci, kemudian masukkan iga sapi, irisan jahe, lalu tuang air panas sampai daging terendam. Tambahkan garam dan masak hingga mendidih selama 5 menit. Nah, selain untuk mengempukkan, daging yang direbus berfungsi untuk menghilangkan bau amis dari sisa darah sapinya, sahabat. Dicatet loh ya. Nah, sambil menunggu kita buat bumbunya yuk. Masukkan ketumbar, lalu haluskan. Kemudian, iris kasar bawang merah, campurkan bawang putih, lalu masukkan kunyit, jahe, kemiri, kluwek, tambahkan air, lalu haluskan semua bahan sampai halus. Wah, sudah 5 menit nih kita rebus iganya. Kita lihat ya, sahabat. Tuh, lihat. Dagingnya mengeluarkan kotoran sisa-sisa darahnya, kan? Yuk, sekarang kita angkat. Selanjutnya, tuangkan minyak zaitun, panaskan, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu, tumis hingga wangi. Iris gula merah, lalu caburkan ke dalam tumisan. Aduk, kemudian masukkan iganya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan kapulaga, 1 batang kayu manis, bubuk palah, bubuk jinten, cengkeh, merica, air kluwek, lalu aduk. Tutup dan masak sampai matang ya. Kemudian, siapkan pan, tuang minyak secukupnya, lalu masukkan kacang tanahnya. Goreng selama 3 menit, dan jangan sampai gosong ya. Kalau sudah, tiriskan deh. Masukkan margarin ke dalam wadah. Tambahkan kecap manis, lalu aduk. Masukkan perasan jeruk nipis, lalu aduk kembali. Sekarang kita lihat iga bakarnya yuk. Hmm, aromanya wangi banget nih. Angkat dan sisihkan. Kemudian, siapkan pan, olesi iga bakar dengan campuran mentega. Lalu panggang iga dalam pan sampai berwarna hitam kecoklatan. Nah, sambil menunggu, kita buat bumbu kacangnya yuk. Masukkan 3 siung bawang merah, kacang goreng, lalu haluskan. Ambil 2 lembar daun jeruk, buang bagian tengahnya, kemudian iris. Campurkan ke dalam bumbu kacang. Tambahkan juga kaldu iga sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga menyatu. Kemudian, angkat iganya dan siap disajikan deh. Tambahkan saus kacangnya. Letakkan iga sapinya. Dan hiasi dengan daun ketumbar serta batang sereh. Ini dia, iga bakar kondro ala jengkel. Dicoba loh ya. Cemilan-cemilan apa yang unik dan enak? Cemilan crispy sweet roll buatan jengkel dong pastinya. Penasaran kan gimana cara buatnya? Cus, yuk kita buat langsung. Siapkan bahan-bahannya ya. Kulit pangsit, keju seder, coklat bar, dark coklat batang, stroberi, tepung maizena, susu cair. Nah, kalau semua bahan sudah siap, yuk kita potong keju dengan bentuk kotak panjang, lalu bungkus dengan kulit pangsit seperti ini. Untuk merekatkan sisinya, olesi dengan air hingga merekat. Untuk membuat cemilan ini, selain menggunakan kulit pangsit, bisa dengan kulit lumpia atau filopastri ya. Nah, selain isinya keju, yuk kita buat dengan isian lainnya ya. Potong bagi dua coklat barnya, lalu bungkus dengan kulit pangsitnya. Nah, udah jadi nih coko cheese roll-nya. Kalau semuanya sudah terbungkus, yuk kita bikin sausnya. Iris halus dark coklat, kemudian siapkan panci, panaskan susu, dan jangan sampai mendidih ya. Kalau sudah, tuangkan susu panasnya ke dalam wadah coklat. Aduk hingga coklat meleleh, lalu sisihkan. Selanjutnya kita buat saus stroberinya, yuk. Potong stroberi, buang tangkainya, dan potong menjadi empat bagian. Masukkan stroberi ke dalam panci, tambahkan gula, dan tuang air. Aduk sambil hancurkan dengan spatula, hingga stroberi halus. Pada wadah, campurkan tepung maizena dengan air, kemudian aduk, dan campurkan ke dalam panci stroberinya. Aduk kembali sampai mengental, kemudian angkat dan sisihkan. Sekarang tuang minyak ke dalam panci, lalu tunggu hingga panas. Goreng choco cheese rollnya sampai berwarna coklat keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Dan crispy choco cheesenya jadi, sekarang siapnya untuk plating. Untuk crispy cheese rollnya, siram dengan saus coklatnya, dan untuk crispy choconya, siram dengan saus stroberi. Tambahkan parutan coklat batang di atas saus stroberi, dan parutan keju di atas saus coklat. Terus hiasnya dengan buah stroberi deh. Tada! Crispy choco cheese rollnya jadi deh. So yaai! Hai sahabat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Pencet tombol loncengnya, biar kamu jadi makin cakep!